Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue Di kesempatan kali ini kita akan membahas dan mereview secara langsung Beberapa aplikasi pinjaman limit besar langsung cair Oke disini saya akan berikan saja langsung untuk rakuman, rangkuman dan rekomendasi ya Untuk teman-teman, ya mungkin kalian ingin mendapatkan pinjaman dengan limit besar Ini mungkin tidak keseluruhan bisa di ACC, namun ini bisa jadi gambaran saja Untuk kalian boleh dicoba terlebih dahulu, mudah-mudahan mendapatkan limit besar juga seperti saya Ya untuk yang pertama, aplikasi yang saya rekomendasikan adalah dari pinjaman Shopee Nah ini fitur dari S Pinjam dan S Payletter Ini Payletter mungkin untuk berbelanja ya, namun limitnya tidak main-main Dari Shopee ini mungkin pertama saya mendapatkan limit 700 ribu Namun untuk Shopee ini, enaknya setelah kita melakukan pembayaran, limit akan langsung ditambahkan Dan sekarang saya langsung mendapatkan limit kurang lebih ada sampai 17 jutaan Nah kita akan cek disini ya, kita cek dan sinyalnya mungkin sedikit gangguan disini ya Karena disini masuk beberapa devis ya Oke disini sudah terlihat untuk limit totalnya ada 17 juta 330 ribu rupiah Dan ini memang limit yang saya dapatkan kurang lebih sampai beberapa bulan ke depan ya Karena sebelumnya memang saya mendapatkan ada 700 ribu rupiah Namun ini tidak disarankan untuk teman-teman yang mungkin kalian baru membuka akun Shopee Karena fitur dari S Pinjam dan fitur S Payletter ini dikhususkan bagi pengguna Shopee yang mungkin mendapatkan prioritas Nah maka itu saya tidak menyarankan semuanya memang bisa mendapatkan aksesnya dari pihak-pihak terkait Tergantung dari akun yang kalian gunakan kita akan hapus terlebih dahulu ya penggunaan riwayatnya Oke melewatkan kembali untuk yang nomor 2 ini Mungkin ini yang sedikit lebih mudah dari aplikasi Julo Ya limit pertama saya mendapatkan ada 1 juta rupiah Dan review itu baru saya upload kemarin ya kemarinan untuk limit pertama 1 juta Nah enaknya setelah saya menggunakan limit 1 juta ini Ternyata setelah saya mengembalikan pinjaman yang pertama dari pihak Julo Mereka memberikan limit tambahan Tambahannya tidak main-main ya Untuk tambahannya 7 juta rupiah Jadi total limit yang saya dapatkan Total ini 8 juta rupiah Dan ini sudah saya paket kurang lebih ada 5 juta 500 ribu Dan menisahkan ada 2 juta 900 ribu rupiah Nah Julo ini mungkin kategori salah satu pinjaman yang memiliki limit besar langsung cair Mungkin ini tidak perlu melakukan perawatan ya Karena untuk Julo ini Biasanya untuk akun-akun yang sudah diaksesai Mereka akan didapati ataupun diperutaskan untuk melakukan pengajuan pinjaman lebih dari 5 juta rupiah Namun tidak perlu dipungkiri juga untuk limit pertama dari aplikasi Julo ini Bisa kalian pengajuan pinjamannya kurang lebih 1 juta Namun tidak perlu kautir ya Julo akan menambahkan setelah kalian mungkin diperutaskan Ataupun akun kalian memiliki reward data yang baik Oke melakukan kembali untuk yang nomor 3 disini Ada dari aplikasi Credivo Nah kita masuk ke aplikasi Credivo Nah mungkin ini aplikasi yang mungkin sering saya gunakan ya Untuk aplikasi Credivo Untuk limit yang saya dapatkan kurang lebih sampai 10 juta rupiah Dan untuk tenor pinjamannya Ataupun pembayaran kredit dari Credivo ini sampai 12 bulan Untuk pendaftarnya juga mudah Ini hanya menggunakan KTP Dan untuk kalian yang mungkin ingin melakukan upgrade menjadi akun premium untuk Credivo ini Bisa menggunakan NBW dan BPJSTCO Yang mana ini untuk fitur upgrade premium Digunakan bagi nasabah yang mungkin ingin mendapatkan limit sampai 30 juta rupiah Nah untuk pencarian ini juga Credivo terbilang sangat cepat sekali Hanya menunggu kurang lebih 3 sampai 5 menitan Pinjaman langsung masuk ke dalam rekening bank yang kalian gunakan Melanjutkan untuk yang nomor 4 ini Ada dari aplikasi Akulaku Nah mengapa disini saya memasukkan aplikasi Akulaku Digarakan disini saya baru merupakan fitur dari dana cicil Yang aktif tanpa menginput BPJSTCO Nah ini saya memiliki 2 akun secara terpisah Untuk yang akun ini Yang saya letakkan Limitnya 1,5 juta Dan untuk yang saya pegang ini Ada fitur Payletter yang aktif juga Dan pinjaman ini sudah saya review juga Limit kesuluhan Kita akan cek langsung di penagihannya ya Nah ini ada fitur Payletter Bisa kalian guna untuk berbelanja Dan dana cicilnya Limit sampai 50 juta rupiah Ini bisa kalian gunakan Untuk penerikan dana limit dari dana tunai Yang bisa kalian lancarkan ke rekening bank Namun beberapa cara untuk aktifasi dana cicil Antara lain seperti penginputan dari akun BPJSTCO Seperti biasa Namun beberapa akun yang lain Biasanya mendapatkan prioritas aktifasi dana cicil Tanpa mengikut akun dari BPJSTCO Seperti akun yang saya dapatkan ini Full review tanpa mengikut dari akun BPJSTCO Nah ini untuk beberapa aplikasi Ataupun akun-akun Ya mungkin saya anggap ini Pendaftaran dan pinjamannya Limitnya besar dan langsung share Untuk pencariannya juga cepat Kemudian ada beberapa aplikasi tambahan Seperti ada dari Ada kami juga Kemudian ada home credit Nah untuk limit-limitnya Ini sudah saya bahas Kemudian aplikasi selanjutnya Ada dari kredit pintar Kemudian rupiah cepat Kemudian dari ada-ada bundi Kemudian mau cash Dan beberapa aplikasi yang lain Boleh kalian cek saja di share pancarian youtube Pinjam on online Vick Project Continue Nanti akan muncul keseluruhan Untuk beberapa riwayat-riwayat Ataupun video yang sudah saya buat Dan itulah limit-limit Yang memang real review saya dapatkan Saat melakukan review Mengandangkan aplikasi pinjam on online Dan tentunya Sudah tertaftar di Autoritas Jasa Keuangan Jadi untuk kesimpulannya Seperti saja Mengandang dari pinjaman limit pasar Langsung cair Semakin informasinya Permanfaat Sampai jumpa kembali Di video saya selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa kembali Sampai jumpa kembali Sampai jumpa kembali